Kalau saya dan orang-orang lain di luar sana mau jadi seorang financial blog yang baik, yang jujur menulisnya, yang juga berdasarkan data dan fakta seperti Adrian menulis tentang asleran, tetapi bisa menghasilkan cuat banyak dari blog yang saya punya, apa yang harus saya lakukan? Nah ini kan berarti artikel yang ditulis Sabda ini kan kelihatannya memang simple tapi sangat mengedukasi. Nah kalau boleh tahu nih sebagai seorang financial blog, Sabda awal ini apa sih yang membuat Sabda berpikir bahwa asleran ini istimewa?